Kita bertemu dalam acara kajian di Masjid As-Zuhadzak Lanudal, Juanda, Surabaya ini. Jazakumullohera, saya bersyukur kepada Bapak-Ibu semua telah menghadiri undangan dari Panitia, di mana ini kajian ini diberi judul Liko Al-Mubarok, suatu pertemuan yang barokah, di mana peserta pada kajian ini mayoritas. Kita sengaja mengundang mantan-mantan Islam Jamaah se-Jawa Timur, walaupun banyak yang tidak hadir. Mengingat kita batasi juga pesertanya, karena Masjid As-Zuhadzak juga tempatnya terbatas. Yang sebenarnya saya ulangi lagi tempat kita di Masjid Agung, Jawa Timur, oleh Panitia nanti akan mengundang teman-teman mantan Islam Jamaah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena waktunya yang tidak nutut, maka terpaksa kita adakan untuk Jawa Timur saja, itu pun perwakilan-perwakilannya. Saya yakin yang hijroh dari Islam Jamaah ini kalau ditampung, dimuat di Masjid As-Zuhadzak ini tidak akan muat. Subhanallah. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, kita ada kajian, itu di tretes. Mengingat dua tahun yang lalu, ini yang hadir. Kita di tretes, insya Allah ada tiga kali atau berapa itu, kita tadinya kajian hanya beberapa orang. Menyewa-sewa-menyewa di vila kecil. Akhirnya, Alhamdulillah, berikutnya akhirnya ada di aula di vila sana juga. Sekarang, Subhanallah, atau setelah itu kita kajian di hotel Azimi, Azima Solo. Itu peserta ada seribu, enggak muat. Alhamdulillah, yang punya hotel Azimi itu juga dulu diajak ketika kita kami masih di Islam Jamaah, kita Amar Maafi Masjid As-Zuhadzak, enggak mau. Enggak mau. Alhamdulillah, begitu dengar kita-kita sudah hijroh, akhirnya difasilitasi, silahkan pakai hotel saya, Subhanallah. Insya Allah, doakan Bapak, Ibu semuanya, nanti kita akan ada kajian akbar. Jadi ada kajian akbar, doakan saja, nanti persiapan lebih matang lagi, biar tahu. Orang-orang Islam Jamaah biar tahu, masih banyak orang-orang yang waras, itu. Makanya di ribat, itu channelnya ribat, akal sehat, gila itu. Mikir-mikir, gitu loh, mikiroh, gila itu. Jangan pakai kacamata kuda, ya toh. Perasaannya sudah nyundul-nyundul langit, padahal bagaikan kata ditempurung, yang disundul itu batok, bukan langit. Monggo, mudah-mudahan kajian-kajian kita jadi Amar Ma'ruf, khususnya kepada saudara kita yang masih kita cintai, yang ada di dalam Islam Jamaah. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, rasanya kudu nangis soal ini. Karena apa? Dengan waktu yang singkat, beludah. Beludah. Ini, yang hijroh. Beludah. Dan banyak saudara-saudara kita, dari Nahdiyin, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, ikut simpati pada kita semua, bahkan membantu perjuangan kita. Dan juga, Alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga hadir. Ayah hendak kita yang kita cintai, termasuk tokoh di dalam Islam Jamaah, pendiri. Jadi, di dalam Islam Jamaah kemarin, ada beberapa jenderal, sekarang jenderal itu hijroh semua. Yang sekarang hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini termasuk Bapak Komjen Nur Faiji Suwandi MSI. Beliau ini termasuk yang pendiri utama. Kalau beliau ini keluar sendiri, karena tokoh-tokohnya yang di pusat tidak berani mengeluarkan. Beliau ini keluar, saya masih di dalam. Masih sebagai penerobos pusat, jadi ikut monitor bahwa Pak Nur Faiji tidak keluar, katanya Wakil Bapak. Padahal saat itu, saya dengar sudah benar-benar keluar. Jadi, mau memurtahkan tidak berani. Kemudian lagi hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Laksamana Muda, Angkatan Laut. Bapak Sugiono, ini juga agak dalam tersesatnya. 42 tahun di Islam Jamaah. Pernah jadi pengurus kelompok, pengurus desa, pengurus daerah, subhanallah. Satu lagi, Jenderal Akan Laut juga kita undang, namun beliau izin karena putranya ada pelantikan dan laknut di Batam, subhanallah. Jadi, yang tersisa di dalam jokam ini, Alhamdulillah, ibarat karir pangkat masih jauh di bawah beliau-beliau ini. Kemudian, satu lagi yang barusan motretin tadi, ini termasuk yang memberikan semangat pada kita, ini bukan dari Islam Jamaah, asli dari jalan kebenaran ini. Bukan jalan kesesatan, namun karena beliau juga, apa ini, akrab dengan Pak Jenderal-Jenderal ini, akhirnya mendengar kisah-kisah fitnah yang teraniaya dan lain sebagainya, beliau tergerak untuk ikut, untuk ikut, yaitu bergabung dengan kita ini. Kita doakan beliau-beliau ini mudah-mudahan diberi kesehatan kewarasan umur panjang yang barokah.